Halo semuanya kembali lagi bersama gua CRY dan terimakasih telah menteri kecara ini Jadi untuk video kali ini gua ingin membahas tentang salah satu anime terbaik yang pernah gua tonton Ya lu gak salah denger salah satu ya yang terbaik yang pernah gua tonton Dengan judul Finland Saga Jadi bagi teman-teman yang gak tau Finland Saga adalah anime dengan tema medieval atau abad pertengahan Bangsa viking yang bener-bener berjuang untuk bertahan hidup di zaman yang begitu keras ya Ini bener-bener anime yang sangat menarik Pengembangan karakternya luar biasa Gagasan ceritanya juga sangat lengkap Dan juga pembawaannya bener-bener di luar batas keindahan gitu Jadi alapun dari anime ini gua suka banget gitu loh Jadi no debat karena gua ngasih score 10 untuk anime ini Karena gua masih berpikir dimana letak kekurangan animenya ya Karena bagi gua animenya itu bener-bener jelas banget ya Animenya itu bener-bener gak jualan apapun Kecuali jualan cerita yang bener-bener memorable Dan bener-bener kita banget yang bener-bener relate Yang bener-bener gak kekuatan super gitu loh Ya kalo lu modar ya modar Kalo lu ingin untung ya curang Dan inilah memang anime yang menjadi salah satu momok hal yang mungkin Hayalan seluruh penontonnya harus tertuju pada suatu judul ya Itu Vinland Saga gitu Jadi bagi temen-temen yang gak tau Vinland Saga itu menceritakan tentang seorang Anak kecil Yang sebenarnya sisa satunya itu cuman sebenar sekedar prolog Lu bayangin 24 episode itu cuman prolog Prolog tentang anak kecilnya yang nanti akan kehilangan ayahnya Lu bayangin dia kehilangan ayahnya Lalu dia akan dibesarkan dan dilatih oleh orang yang telah menghabisi ayahnya Lu bayangin lah itu cerita seperti itu kan agak mustahil gitu ya Harusnya itu ceritanya itu Dia melawan orang yang mengalahkan ayahnya Dan emang dia lakukan dengan cara dia menjadi bawahan dari orang tersebut Emang cerita yang sangat aneh sih Dipikir-pikir ini Kenapa pemuda ini tuh begitu bodoh gitu Gue juga berpikir seperti itu Tapi apa yang terjadi adalah Ya sepertilah ceritanya Dan apakah ini akan menarik Dan apakah nanti akan terbalaskan Itu anda nikmati sendiri Karena emang cerita ini tuh banyak sekali mendeskripsikan hal-hal yang sebenarnya Ingin sekali kita sebutkan di dunia nyata gitu ya Mungkin sebuah agama Rasis, sektor, dan sebagainya Itu bener-bener belak-belakan dalam anime ini Mungkin pengarangnya pengen ucapin itu dengan cara Yang sangat luar biasa gitu ya Sangat berestetika gitu Untuk season 2-nya Hanya tinggal menunggu keajaiban aja Kenapa? Karena keajaiban itu sudah datang Anime ini Gue percaya 100% Akan dilanjutkan oleh Witch Studio Anda tahu Witch Studio? Ya itu adalah Studio yang sebelumnya menghandle Kehebatan keindahan dari Shinjiki Nokyoujin Tapi mereka mengalih tangankan ke Studio Mapa Dan apa yang terjadi? Witch Studio memastikan judul-judul mereka akan dibuat Salah satunya yang paling mereka handle Atau yang paling mereka sukai adalah Judul besar dari anime Finland Saga Dari namanya aja sudah sangat kuat sekali gitu loh Finland Saga gitu Jadi apa sih yang harus dilakukan untuk Mengantisipasi judul berikutnya? Tentu saja adalah dengan memastikan Karya ini tuh sukses di pasaran Season 1-nya sukses besar Biarpun jatuhnya underrated Karena bagi gue penontonnya itu sedikit banget Tapi menurut gue pribadi Kalian yang belum pernah menonton anime ini Mending siap-siap kecewa Karena apa? Karena kecewaan kalian itu Akan terjadi ketika tahu Kenapa gue gak nonton anime ini dari awal Iya kalian kecewa Kenapa gue gak nonton anime ini sejak awal ya? Kenapa anime sebagus ini gak pernah gue tonton ya? Kenapa gue menonton sekarang? Itulah kekecewaan kalian Dan kapan ya kemungkinan season 2 di Finland Saga? Gue berpikir 2022 adalah tahun yang sangat tepat Hanya tahun itu dimana After Corona Semoga aja ya Semoga after Corona Dan seluruh industri itu bener-bener gencet Untuk mendapatkan kembali kekuatan daya beli dan daya saing ya Dan ini adalah judul yang sangat layak Untuk mengembalikan kejayaan dari sebuah studio Dan sudah pasti ya Melepas senjaki no kyo jin Dan fokus kepada Finland Saga Which studio telah melakukan hal yang sangat cerdik bagi gue Jadi mau bagaimanapun Kita hanya menunggu seberapa epic anime Finland Saga Yang dimana kalau misalnya animasinya gak epic Ceritanya akan membuat kau berpikir Gue kecewa nih Kenapa gak nonton anime sejak lama? Jadi itu saja yang saya sampaikan di video kali ini Gue gak ingin berpanjang lebar Jadi hal-hal yang ingin gue sampaikan itu Langsung belak-belakan dari mood gue Jadi itu sekian dari gue Terima kasih telah menonton I'm CRY And see you next time Terima kasih telah menonton